Meskipun di dua kesempatan itu, just anda sama, tetapi orang akan melihat suasana yang berbeda. Hai Sobat Fanly semua, kita ketemu lagi dalam Sobat Bertanya, Fanly Menjawab. Horas, karena kembali pada video kali ini, saya ingin melanjutkan tentang jas pengantin batak yang sudah saya kupas sedikit di video yang lalu. Nah, kali ini saya ingin bercerita atau memberikan kepada Anda sedikit tips tentang jas pengantin batak, tetapi bukan saja di hari H. Tetapi sama dengan adat-adat yang lain, ternyata pengantin batak pun sering ada tahapan-tahapan sebelumnya. Ada lamaran, pertunangan, bahkan yang mungkin sedikit akan saya bahas kali ini adalah tradisi Martupol. Martupol, biasanya untuk batak toba yang banyak ya, batak toba yang beragama Kristen Protestan, ada satu tahapan yang sangat menarik yaitu Martupol. Nah, sebelum saya bahas, silakan Anda subscribe, like, komen, share, supaya mendapatkan video-video yang lain dan saya terus bisa memberi kepada Anda semua informasi yang berguna untuk seluruh calon pengantin pria. Ya, oke, baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi ada budaya dalam budaya batak itu, jas pengantin batak adalah jas untuk Martupol. Ya, ini untuk yang batak toba yang beragama Kristen Protestan. Tetapi yang batak yang lain juga ada tradisi yang lain, ya, ada lamaran dan lain sebagainya. Baik, saya akan fokus dulu untuk acara Martupol, ya. Nah, Martupol ini biasanya seperti Anda ketahui, sekali lagi ya, saya berbicara bukan sebagai ekspert, ada batak karena saya lebih pada desainer jas, ya, yang mendukung acara Anda. Maka acara Martupol ini biasanya dilakukan sekitar dua minggu atau sekian belas hari lah sebelum hari pernikahan, ya. Nah, apakah skalanya itu lebih meriah atau lebih sederhana, tentu tergantung dari masing-masing calon pengantin dan keluarga, ya. Ada yang dilakukan di rumah atau di gereja, itu pun masing-masing, ya. Nah, maka saya juga ingin memberi advice, karena banyak sekali customer saya terutama untuk friendly talent online, ya, yang berasal dari etnis batak toba ini, ya. Nah, yang dari Sumatera Utara, banyak sekali yang meminta advice ke kami atau akhirnya juga menggunakan jas heavenly untuk membuat jas-jasnya, ya. Nah, salah satu yang menarik adalah jas untuk Martupol ini. Sama seperti jas pengantin, maka dalam Martupol ini pun tidak ada pakem tertentu sebetulnya, ya. Karena pengantin batak toba itu menggunakan jas formal pria, ya. Nah, yang wanita pun juga bebas. Kebanyakan memakai kebaya, tapi itu juga bukan suatu keharusan. Ada juga yang memakai gaun. Maka, saya ingin memberikan ide kepada Anda, ya, calon pengantin batak yang ingin tampil lebih trendy dan spesial untuk acara Martupol-nya. Sama dengan waktu jas pengantin, maka waktu Martupol pun, Anda bisa menggunakan dua style jas, ya. Pertama, Anda tetap bisa jas Asia, dan yang kedua, Anda bisa tetap jas internasional, ya. Nah, lalu yang ingin saya katakan kepada Anda, untuk Martupol ini biasanya, biasanya tidak harus, ya. Pengantin menghendaki tampilnya itu lebih sedikit bersahaja, ya. Karena biasanya tamunya juga tidak sebanyak waktu upacara pengantin, ya. Biasanya hanya keluarga-keluarga dekat. Nah, tetapi karena ini adalah acara yang penting, terutama untuk teman-teman yang dari Batak Toba dan beragama Kristen Protestan, ya. Ini juga suatu tahapan penting. Mereka ingin tampil tetap istimewa. Nah, oleh sebab itu, dua hal tadi saya sarankan. Dan, seperti pada jas pengantin Batak, kali ini pun saya ingin memberikan kepada Anda, pertimbangan pemilihan warna dan model harus menyesuaikan pada baju wanitanya, ya. Entah itu gaun atau kebayak dan songketnya, ya, untuk warna dan model. Dan yang kedua, kembali kepada ulosnya, ya. Karena waktu martupol pun ada yang menggunakan ulos. Meskipun biasanya belum atau tidak menggunakan penutup kepala, sortali, dan lain sebagainya. Itu digunakan waktu pengantin, ya. Jadi, warna yang dipilih harus menyesuaikan dengan itu, ya. Mungkin contoh yang di sini adalah ini, ya, abu-abu dan marun, ya. Warna hitam tentu sangat boleh selalu dipakai, itu netral, ya. Tetapi, kalau Anda yang tidak mau menggunakan warna hitam, bisa memakai warna yang lain, ya. Seperti ini, abu-abu muda, kalau yang wanita menggunakan kebaya warna pink, ya. Misalkan, ya, baby pink, prianya pun bisa memakai seperti ini, ya. Dengan sedikit aksen pink dan lain sebagainya. Boleh, ya. Nah, tips kedua, ya, ini yang sangat banyak diminati oleh para calon pengantin Batak ini untuk prianya. Mereka ingin memiliki jas yang bisa dipakai untuk markupol sekaligus untuk pengantin. Nah, ini menarik, ya. Lalu, bagaimana yang harus dipilih? Nah, tentu harus mempertimbangkan dua hal tadi. Jadi, jas ini harus bisa dipakai atau cocok untuk acara markupolnya dan pengantinnya. Ya, jadi kebaya atau gaun yang dipakai di markupol itu apa, lalu yang pengantin apa, kita harus memilih jas yang bisa masuk kedua warna itu. Kalau mau dipakai dua kali. Nah, itu tips yang pertama. Kalau mau dipakai dua kali. Yang kedua, nah, karena biasanya jas prianya dipakai dua kali, tetapi wanitanya itu berganti, ya. Kebayanya tidak memakai kebayanya yang sama, gaunnya tidak memakai gaun yang sama, ya. Maka, bagaimana harus kita kreasi, ya. Kita kreatif supaya jas yang sama ini ketika dipakai dua kali, ketika Anda pakai dua kali, juga menjadi berbeda. Tampil secara berbeda. Nah, ya, itu tips yang sangat menarik. Nah, bagaimana itu supaya jas ini, jas yang sama, kalau memang Anda ingin jasnya yang sama, ya. Kecuali kalau memang markupol dan pengantin ingin pakai yang berbeda. Itu tidak ada masalah. Masing-masing Anda menyocokkan dengan gaun, ulos, dan aksesoris masing-masing. Tetapi kalau Anda ingin menggunakan jas yang sama, maka yang perlu diperhatikan pertama, jas ini harus cocok dengan kedua event itu, ya. Kedua warna gaun atau kebaya yang dipakai. Nah, yang kedua harus tetap bisa tampil beda. Ya, jadi sebisa mungkin antara waktu markupol dengan waktu pengantin, meskipun jasnya sama, Anda tetap berpenampilan berbeda. Nah, bagaimana caranya? Ini yang menarik. Pertama, saya sarankan Anda menggunakan jas dengan warna yang basic. Jadi, jangan warna yang terlalu eye-catching. Seperti apa? Jas warna gold. Nah, itu bagus. Bahkan pada video yang tentang jas pengantin, itu sangat cocok juga. Kalau Anda mau, pesta Anda menjadi spesial. Tapi, kalau jas ini mau dipakai kedua event ini dengan jas yang sama, tidak terlalu saya sarankan. Kenapa? Jas yang sangat eye-catching, itu lebih sulit untuk di... Apa? Mix and match. Ya, jadi lebih sulit untuk divariasikan. Karena orang begitu eye-catching. Maka jas Anda itu akan diingat oleh orang. Betul ya? Lebih diingat oleh orang. Misalkan, Anda pakai jas gold. Wah, waktu markupol Anda sudah pakai jas gold. Yang hadir juga keluarga dekat. Ya? Nah, orang sudah wow, jasnya wow. Nah, jas yang wow ini, ketika Anda pakai lagi di acara pengantin, orang bilang, oh ini jasnya yang kemarin. Begitu ya. Jadi, sangat terekam di pikiran. Lalu, belum lagi tentang foto-foto yang nanti akan Anda buat. Jadi, foto waktu Anda markupol, dengan waktu Anda pengantin, akan kelihatan sekali sama. Ya, jadi tidak saya sarankan Anda menggunakan warna-warna jas yang terlalu out of the box. Terlalu eye-catching. Pilihlah warna-warna jas yang basic. Seperti apa? Hitam. Biru tua. Abu-abu. Abu-abu cerah. Kaki. Ya? Itu warna-warna yang netral. Ya? Memang paling netral adalah hitam. Ya? Itu. Nah, kenapa warna yang netral? Karena dengan warna netral, ketika Anda merubah detail atau aksesorisnya, langsung penampilan jas itu akan berubah. Ya? Sehingga meskipun di dua kesempatan itu jas Anda sama, tetapi orang akan melihat suasana yang berbeda. Penampilan yang berbeda. Oke? Ya? Nah, contoh. Nah, ini untuk martupol dengan kebaya warna pink. Nah, kalau warna jasnya netral, maka ketika hari pernikahan, hari pesta perkawinannya, menggunakan ulos dan diberi sentuhan-sentuhan merah begini, penampilannya akan menjadi berbeda. Menjadi istimewa. Ini bisa dikenakan bila gaun si wanita pakai gaun barat ataupun dengan kebaya warna merah misalkan. Ya, ini untuk martupol menggunakan jas hitam. Kita gunakan kemeja dengan warna ungu, bila kebaya yang wanita ungu atau mungkin silver. Nah, jas hitam pun menjadi tampak berbeda ketika hari pernikahan dikombinasikan dengan rompi emas, dengan ulos, dengan sortali, dan penutup kepala. Nah, ini untuk martupol. Ya, dengan jas Asia yang terbuka, juga bisa menggunakan kemeja merah, seandainya waktu martupol kebayanya merah. Nah, di hari pernikahan, jas Asia ini pun yang sudah dimodifikasi juga akan tampil istimewa. Sangat berbeda dengan waktu dipakai dalam acara martupol. Sehingga dengan warna yang netral, jas ini dapat berubah penampilan. Nah, sobat family semua, terutama Anda yang calon pengantin yang ingin menggunakan jas pengantin Batak, baik untuk acara perkawinan, maupun pertunangan, ataupun martupol. Sekarang Anda sudah bisa mendapatkan jawaban untuk Anda tetap tampil menarik. Maka jangan lupa, subscribe, like, nyalakan loncengnya, share, komen, supaya Anda terus mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat lagi dari friendly. Oke? Yes! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!